oke guys kali ini saya mau memberi tips buat ini kalian yang longgar ini sorry ini sama ini kebanyakan yang pucuknya disini longgar gak bisa digunalin gitu saya punya tips bagi kalian oke guys sebelum kalian lanjut menonton jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya ya nah sebenarnya kalian cukup ngebongkar bodi samping itu harus dan bodi atas ini apa sih namanya kolok kol gitu loh itu doang tapi kenapa ini dibongkar semua karena saya habis pasang ini jadi kebetulan saya pasang ini terus inget di FB pernah ada yang nanya gimana benerin ini yang longgar renggang itu jadi gue mau beri tips buat kalian oke kunci yang kalian butuhin kunci L bawaan dari motor dan obeng plus kita pasang dulu kita pasang dulu ini posisinya di dalam ya tapi untuk kalian yang gak dibongkar sih gak gak harus nah harus apa harus dipenuhi soalnya kebanyakan posisinya Rf disini ya nah ini udah sabi ini posisinya setelah itu kita baut dulu baut tapi jangan dikenceng dulu ingat jangan dikenceng yang penting bautnya terpasang oke ingat yang penting bautnya terpasang nah ini masih bentar ya oke setelah itu kita pasang yang setelah itu kita pasang murd di atas dulu oke obeng plus jangan kenceng-kenceng dulu di sini ada baut baut dan kita jangan kenceng-kenceng ya jangan kenceng-kenceng ingat jangan kenceng-kenceng yang penuh terpasang buat kalian yang udah terpasang sih tinggal ini oke kelihatan gak ya oke ini masih rendang ya masih kelihatan gak sih masih rendang ya gak rapet belum rapet masih rendang jadi kebanyakan orang ingin masih rendang dan gak semua benggang memperhatikan itu kalau lo benerin oke kali ini gue kasih tipsnya sorry agak berantakan karena dadakan semoga bermanfaat oke segitu kalau gak terlihat ya maklum ya tapi kalau terlihat sekolah oke kita pertama kali ini kan masih kembali disini di atas sini bautnya juga masih kendor ini juga kendor kita pasin disini dulu kelihatan gak sih ini ini masih rendang saya cuma mau praktekin caranya kita teken ini sekuat tenaga nah ini kan udah udah apa tapet kan baru ini kita kencangin pol kita harus kencangin pol setelah itu kencangin ini masih ditahan masih ditahan ya ingat ya masih ditahan setelah kencangin ini masih ditahan terus kita kencangin baut yang disini oke begitulah cara mengwincangkan dan membetulkannya oke semoga bermanfaat kalau bermanfaat silahkan like share jangan lupa subscribe kalau gak bermanfaat silahkan dislike oke joss selamat menikmati 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 selamat menikmati